Tradepreneur, selamat datang kembali di Astronauty Warrior. Tidak bosan-bosannya dan kita sangat berbahagia hari ini satu lagi silver plate dilahirkan. Dan hari ini kita akan ngebahas langsung bagaimana caranya Pak Stefanus bisa dapat 30% dari investasi sahamnya dengan metode Astronauty. Ini yang sangat penting, membuktian bahwa di pasar modal kita, kita bisa dapatkan di atas 20% setahun, which is itu luar biasa dengan yang didapatkan oleh Pak Stefanus ini, bahkan 5 kali atau 6 kali dari deposito rata-rata yang ada di Indonesia. So langsung kita bongkar sahamnya apa, metodenya bagaimana, penerapan money management, dan mindsetnya bagaimana. Stay tune sampai habis, subscribe dan bagikan buat yang lainnya. Stefanus Imarde Winarsa Nah, congratulations dengan bangga. Ini saya serahkan dulu ini pelakatnya. Jadi ini pencapaian loh. Ketika semua orang banyak yang babak dulur di market, Anda menelurkan the first $10,000 profit with Astrology Trading. Ya. Amazing. Gimana perasaannya? Bangga Pak, dan senang sih pasti utamanya. Pasti ya, karena ini pencapaian. Betul. Ini dari impian saya dari 2019 sih, Pak. Jadi memang saya ingin sukses di financial market juga, Pak. Oke. Terus banyak belajar juga dari segala macem literasi, terus ketemu dengan Astro Naci. Kamu berapa ketemu dengan Astro Naci? 2019 juga, Pak. Oke, 2019. Betul. Dan akhirnya Anda masuk ke CAT Program Starter. Betul. Oke. Di 2021 ya, Pak. Itu batch pertama saya. Oh, Anda yang pertama ya? Betul. Betul. Saya yang pertama. Luar biasa. Jadi CAT itu ada dua, guys. Yang dibuka untuk publik. Ada tiga sebenarnya. Yang satu private course, yang satunya adalah CAT Certified yang Anda tahu seperti kuliah saham setahun. Dan ada CAT Starter. Dan beliau ini adalah CAT Starter batch 1. 2019 kita bikin ya waktu itu. 2021, Pak. Oh, 2021. Starter 21 ya. Wah, saya aja sampai lupa. Dan beliau ini adalah batch pertama. Dan hari ini menelurkan the first $10,000. Luar biasa. Dan banyak orang yang mungkin struggle di saham atau mungkin dia kena pom-pom dan seterusnya sampai akhirnya dia tidak bisa berkembang. Tapi Anda membuktikan dengan Anda melalui proses, melalui keilmun yang Anda pelajari, akhirnya bisa menelurkan reward ini. Dan tentunya ini menambah kepercayaan diri kita dan juga menjadi inspirasi buat tradepreneur semua di rumah. Nah, langsung saya mau bongkar. Ini dapetnya dari apa sih? Dari saham? Dari apa? Atau CFD? Atau Forex? Atau apa? Ini saya dapet dari saham, Pak. Saham Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Boleh ceritain saham apa? Dapet dari Bank BNI dan Bank Mandiri. Oh, BNI dan Mandiri. Betul. Oke. Nice. Itu total berapa persen? Digabungin kalau nggak salah sekitar 30-an persen, Pak. 30 persen itu kenaikan dari modal? Dari modal. Jadi modal berapa? Ini kalau udah total profit berapa? 120 juta ya? 130-an, Pak. 130 juta? Modalnya? Modalnya 400. Wow. Ini oke nih. Ini bukan tukang gebuk yang spekulatif tetapi masih termasuk moderat 30-an persen ya setahun ya? Mungkin hampir 40 persen tapi nggak sampai. Mungkin 35 persen. Berapa lama, Nahan? Atau berkecimpung sampai dapet ini? Jadi pertama itu saya memang belinya Bank BNI, Pak. Oke, BNI kan waktu itu pas lagi... Adilan Asronaci, BNI semua lah. Pas lagi Covid, Pak Gemma kan kasih info di Youtube tuh. Jadi sering live, saya ikutin terus, Pak. Oke. Jadi saya masuk pertama BRI, terus di 2021, Pak Gemma kasih info lagi di Youtube. Ada kesempatan di Mandiri. Mandiri ya, 2021 Mandiri. Jadi saya masuk di Mandiri, terus ngeliat, ih kayaknya BNI seru juga nih. Saya masuk juga 2021, terus nggak lama program CAT Starter ini gitu. Jadi langsung saya sekalian belajar juga, langsung masuk juga sekalian, Pak. Luar biasa. Kita akan bagi pembahasan menjadi tiga mindset ya. Betul. Method sama money management. So, kita akan bahas dari mindset terlebih dahulu. Setelah Anda di CAT Starter atau Anda mengadopsi atau menerima ilmu Asronaci, Anda sudah menemukan jati diri belum? Anda tuh lebih suka menjadi scalper, swing trading, atau counter trend, atau trend follower? Saya lebih suka jadi swing trader sih, Pak. Swing? Counter trend atau trend following? Trend following aja, Pak. Oke. Jadi kita lihat saham-saham yang bagus dulu apa, terus lihat dulu harganya kemahalan apa nggak. Dari mana tau yang kemahalan? Lihat dari fundamental juga pertama, terus lihat dari chart juga, Pak. Kan ada yang saya pelajar adalah lower high, higher high. Market structure ya? Betul. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya secara evaluasi konsensus dari beberapa analis itu menyatakan bahwa ini value-nya udah ketinggian, Anda sentuh atau nggak? Kalau pattern-nya bagus? Paling pendek-pendek aja sih, Pak. Pendek-pendek. Jadi Anda bener-bener nunggu kalau dia sudah jauh di bawah harga fair value-nya, pattern-nya mendukung, Anda hajar. Betul. Nah, ini yang bener nih. Artinya yang namanya aliran Nasron Haji itu selalu kita combine antara valuation dengan price action-nya. Betul. Jadi mindset-nya Anda setuju bahwa diri Anda sekarang bisa disebut sebagai trend follower trader. Ya. Dan model trading-nya adalah swing, bukan scalping yang tiap harian keluar masuk-keluar masuk gitu. Nggak ada waktu saya, Pak. Nggak ada waktu ya. Karena Anda trade planner, apa bisnisnya? Saya bisnis di bidang laundry, Pak. Oke. Untuk hotel saya, Pak. Oke. Jadi terima orderan dari hotel? Betul. Dari 2013 saya, Pak Jalan. Terus, ya ngeliat Pak Gemma gitu kan. Kita punya bisnis, gimana caranya gedein bisnis kita? Kita carinya di market. Inilah trade planner sejati. Mindset-nya kebentuk dan ini dananya, profit-nya tentunya bisa buat beli mesin baru dan seterusnya. Betul. Ini adalah impian guys yang saya ciptakan, dimana kita percaya bahwa tempat cari modal itu adalah pasar modal. Mau cari ikan ke pasar ikan, tapi mau cari modal ya ke pasar modal. Dan beliau ini salah satu yang terlihat. Memang realitanya demikian, bukan dapet profit lalu head on, dibeliin mobil, dibeliin apa, tapi di top up lagi ke bisnisnya. Betul. Dan sepertinya Anda setuju bahwa di dalam kita trading, tetap harus ada main bisnis. Betul. Setuju ya? Betul. Oke, nice. Jadi beliau setelah mengikuti CIT Starter, kita ini hanya cuma membantu mengeksplore. Dan akhirnya Pak Semanus ini berhasil menemukan jati dirinya. Saya kalau lebih nyaman menjadi seorang trend follower dan swing. Iya. Pernah nyobain scalping nggak? Pernah sih, Pak. Pernah nyobain. Tapi nggak cocok. Kita gimana? Capek sih, Pak. Capek ya? Capek. Oke, secara mindset kita sudah dapet. Beliau sudah menemukan jati dirinya. Mantap. Sekarang bagaimana dengan money management-nya? Bagaimana Anda punya uang 400 juta? Kalau misalnya mereka di rumah ngeliat, oke sekarang modal saya kurang lebih sama. Katakan mereka punya 300 sampai 500 juta. Apa yang sebaiknya bisa dilakukan placing-nya supaya mereka juga bisa setahun itu earn kira-kira 30%? Oke, sekarang nih Pak. Kita lagi lihat ada ancaman resesi nih, Pak. Oke. Ini ada kesempatan sebenarnya, Pak. Kesempatan. Saya juga lagi ngeliat, lagi bidik-bidik saham-saham yang bagus. Jadi ngeliat support, support-support kuatnya dimana, udah saya tandat-tandain juga. Oke. Jadi ada support-support kecil juga, udah saya tandain juga. Ketika support kecil, saya masuk dulu sedikit. Nanti turun lagi, masuk lagi sedikit. Nanti ketika support besarnya tersentuh, baru saya hajar. Berapa pembagiannya? Jadi uang 400 juta nih, Anda beli berapa saham? Dua atau tiga saham. Oke. Katakan dua saham, berarti masing-masing 200. Iya. Katakan saham BRI deh misalnya. Ya, 200 juta. Ini gimana cara mengatur masuknya berapa-berapa? Pertama sih, kalau support kecil dulu, saya masuk paling 10-15% dulu aja, Pak. Oke. Berarti ya bisa dibagi sampai 6-7 kali? Iya, betul. Nah, tapi makin bawah makin gede atau ini? Iya, makin bawah saya makin gede biasanya, Pak. Jadi ketika support kecil yang paling atas, saya masuk kecil dulu. Takutnya kan nanti dia balik arah, saya nggak dapet gitu kan. Ya udah, saya masuk kecil dulu ketika sudah masuk kecil. Jadi hair load terbentuk, saya mulai tunggu lagi dia turun. Ketika turun lebih dalam dari tempat saya awal masuk, saya masuk lagi, Pak. Gitu sih, Pak. Biasanya. Kalau dia nggak turun lebih dalam, Anda nggak sempat kebeli semua dan lalu naik? Udah. Saya nggak akan tambah muatan lagi sih, Pak. Biasanya. Oh. Gitu. Anda nggak mau beli di atas lagi? Maksudnya kan bisa aja dia nyangkul atau bikin koreksi waktu dia udah naik gitu. Iya, paling apa ya? Kalau pun mau maksa, paling juga nggak akan banyak, saya, Pak. Takut apa ya? Jadi bagian cuci piring aja nanti, Pak. Bagian cuci piring. Tapi kalau misalnya begitu masuk, dia turun lagi, Anda tumpuk bagian bawah. Betul. Oke, berarti kurang lebih sekitar 5-6 kali entry. Awal 10-15 persen, maka sampai makin bawah makin gede. Betul. Cut loss-nya di mana? Cut loss ketika saya lihat apa ya, memang ini kayaknya bisa turun dari support yang saya, apa ya, support yang saya tandain yang besar. Yang paling major gitu ya? Yang paling major, dia turun lagi. Biasanya saya cut dulu, nanti saya masuk lagi di bawah lagi, Pak. Karena Anda fokus long term-nya gitu? Betul. Kemarin saya lakukan itu di BNI, sempat seperti itu. Jadi, saya pikirin udah major support-nya, ternyata dihajar lagi ke bawah, saya cut dulu setengah, saya beli lagi di bawah. Harus berani cut ya? Harus. Kalau nggak cut gimana? Aduh, ngapain Pak, ditahan-tahan. Terus kalau take profit itu, Anda punya target take profit itu dari mana? Target take profit, gampangnya kita lihat resisten aja dulu, Pak. Resisten, terus ada lagi biasanya kan, apa ya, lihat Fibonacci juga, Pak. Kita lihat Fibonacci, terus kalau ada lagi biasanya ada gap di atas. Oke, favorit saya sih kalau saham, banking ada gap ya. Menjadi target price kita, berarti bank BRI di 49, 4860, jadi target ya? Sekarang lagi kita incer, misalnya nih, contoh kasusnya BRI, Anda mau masuk berapa kali misalnya? BRI, kemarin sih saya rencana di angka 4 ribu saya mau masuk nih, Pak. Nggak dapet barang kan? Iya, nggak dapet. Nggak dapet, nah terus sekarang gimana dong? Tunggu aja dulu, Pak. Kita tunggu aja dulu, gitu kan. Kita tunggu, ya ini kan lagi, apa ya, mungkin seminggu lagi ya, FOMC. Iya, mau naikin lagi sebuah bunga. Jadi, mungkin, ya mungkin dari situ ya, Pak. Oke. Kita lihat lagi. Mantap. Nah, yang terakhir kita bicara metode. Dari pengalaman Anda dari CT Starter sampai sekarang, apa metode yang menurut Anda paling Anda yakin dan memiliki winning rate yang tinggi dan cocok dari yang kita sudah belajar bersama? Iya. Yang paling gampangnya kita lihat support, resisten. Kedua, itu ada chart pattern pasti, Pak. Pasti, rata-rata kok banyak chart pattern. Nah, chart pattern apa dulu nih? Rata-rata buat saham yang menurut Anda, ini buat pemula, bisa tinggal ngikutin dan nanti mereka bisa langsung order video chart pattern di Astrology Shop. Videonya yang kayak begini, murah meriah. Tapi kita explore dulu, chart pattern apa nih? Ya kan, kan ini chart pattern di Astrology Shop ada banyak, ada empat. Tapi kan saya belum disclose dulu, nanti Anda yang kasih tau, apa ini buat saham yang paling cocok? Kemarin saya banned, itu ada DBW ya, Pak, ya? Wages Pattern. Nah, betul. Betul, jadi... Designing Broadening Wage. Betul, jadi ketika turun, ini kayaknya DBW nih, gitu kan. Saya lihatin pelan-pelan, benar. Ternyata pas lagi kena support gede, dan apa ya, pas lagi di bawah juga, langsung dia false break, terus bikin double bottom, langsung boom ke atas. Jadi, Anda masuknya kalau di DBW itu waktu dia di false break atau waktu dia break? Jadi, ketika dia mulai false break. Pertama itu saya masuk, ceder, gitu kan, selesai, itu udah. Jadi, kita tungguin aja, Pak, karena kan kita saham gak usah terlalu takut juga, santai aja. Jadi, waktu di false break itu lah, menurut Anda DBW itu paling bagus. Jadi, itu Designing Broadening Wage, Anda bisa pelajari di video yang ini. Nah, ini Designing Wages Pattern. Terus, selain DBW apa? Double bottom sih, Pak. Tetap ya, double bottom. Masuknya di mana? Di bawah yang di, apa ya, di kanannya apa ya? False break juga? Iya, false break. Ini kalau jempol lagi gimana? Baru ada cut atau gimana? Cut, biasanya cut dulu, masuk lagi di bawah. Tapi waktu masuk lagi mungkin sudah bukan double bottom, kan? Iya, beda-beda lagi biasanya, Pak. Oke, jadi inilah konsepnya, di mana cat pattern itu ternyata tetap palit. Untuk di saham, Anda tetap rekomen ya? Iya, betul. Terus, bagaimana kalau saham-sahamnya dia udah 45 derajat naik, apa ada pattern-pattern apa yang Anda biasa suka? Kan enggak semuanya turun. Ini kan kebetulan dapetnya waktu bottom fishing. Tapi kalau dia udah running ke atas gimana? Udah running ke atas, biasanya paling kita cari ini ya, Pak. Flag, kalau enggak penan. Tetap? Iya. Dan Anda tetap berani masuk walaupun dia 45 derajat gitu ya? Kalau itu biasanya, kalau udah planan atau flag itu biasanya cari saya di break-nya aja, Pak. Main breakout-an ya? Iya, betul. Wow. Luar biasa nih. Nah, berarti ke depannya kita tunggu, Anda bisa coba mungkin saham US dan seterusnya. Apalagi kan sekarang di Orbitrade juga ada CFD saham US. Nah, terus pesan-pesan buat thread-prander di rumah. Apa yang bisa Anda wariskan ke mereka? Pengalaman Anda di CIT Starter? Dan bagaimana mereka bisa membentuk diri mereka gitu? Ya, buat para thread-er di luar, jangan ragu terutama untuk join ke Astronachi. Ada CIT Certified, ada CIT Starter. Ini program yang bagus. Kita banyak belajar di sini. Ketemu dengan semua teman-teman, thread-treader. Ketemu Pak Gemma juga. Kalau secara ilmunya kan orang bilang, ilmunya kan sama-sama aja. Di YouTube juga banyak, ngapain ikut Starter gitu. Gratis lagi di YouTube. Aduh, kalau di YouTube kan terbatas ya, Pak. Kalau di CIT Starter, ini ada satu yang saya suka sih, Pak. Apa tuh? Nah, ini aku belum tahu nih. Ini ada timenya, Pak. Ada astrologinya. Kepakai? Kepakai, Pak. Anda pakai di mana? Itu kemarin pas, ya akhir tahun ya, Pak. Kita kan sun-in Capricorn. Capricorn, oke. Ya, saya sudah tandain di trading queue gitu kan. Ini biasanya kalau sudah kena sini, dia naik lari ke atas. Oke, sama apa yang kepakai? Anda ada tandain sama apa? Kemarin BNI sama Mandiri sih, Pak. Oke. Running ya mereka? Oh, wow. Jadi, ya ternyata di YouTube tuh nggak cukup. Dan kemudian, ya mungkin Anda bisa langsung berinteraksi dan dapat ya, terarah mungkin ya. Betul, betul. Dan ya, mudah-mudahan Anda bisa seperti beliau, bareng nanti di CIT Starter. Ya kan? Terus, buat pemula nih, supaya mereka di dalam kita trading kan kadang ada gagal juga. Ya kan? Nah, Anda kan pasti juga ngalamin ada beberapa gagal. Walaupun sudah di CIT Starter. Bagaimana mengatasi fear dan kegagalan itu kan? Eh, untuk fear pasti ya, Pak. Sudah pasti ada dalam semua diri kita masing-masing. Tapi kan kita harus punya apa ya? Kalau kita punya keilmuan, kita sudah punya dasar, kita sudah belajar. Kita tahu di mana harus cut loss. Yaudah, kita cut loss aja. Nggak usah, apa ya? Cut loss tuh nggak usah buffer lah istilahnya. Oke, oke. Berapa lama Anda bisa sampai kayak begitu? Saya 2019, berarti 2 tahunan, Pak. Tapi dulu pernah dong buffer dan sebetulnya. Baper, Pak. Awal-awal buffer. Dan yang paling penting, jangan pakai uang yang memang benar-benar itu nggak sanggup Anda untuk ini. Karena trading adalah bisnis, dan bisnis adalah resiko. Betul. Ya kan? Dan mudah-mudahan, Pak, saya doakan next adalah gold plate. Amin. Terus menginspirasi investor Indonesia. Dia tunjukkan pada mereka bahwa ilmu Astro Nachi bisa menjadi salah satu referensi untuk Mikvani yang lebih mudah. Baik. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di Astro Nachi Warrior dengan gold platenya. Baik. Oke guys, kita tonton terus perjalanan beliau. Kita ikuti terus bagaimana Astro Nachi mencetak Astro Nachi Warrior dengan plate-plate silver, gold, platinum, dan seterusnya. Tentunya next adalah kesempatan Anda. Sampai ketemu.